Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat siang Pada kesempatan ini kami menyampaikan update data penanganan COVID-19 Kebupaten Kepulauan Selayar Kamis 14 Mei tahun 2020 Orang dalam pemantauan ODP selama ini dibantau sudah 73 orang Dengan rincian yang sementara dalam proses pemantauan 4 orang Dan yang sudah selesai pemantauan dan dinyatakan sehat sebanyak 69 orang Tambahan dari laporan sebelumnya 1 orang PDP 3 orang Alhamdulillah ketiganya sudah selesai pengawasan dan dinyatakan sehat Pasien positif COVID-19 1 orang Sementara di rawat terpusat di Mekasar melalui program rekreasi Duta COVID-19 Provinsi Sulawesi Selatan Tidak ada tambahan dari laporan sebelumnya Orang berisiko karena ada riwat perjalanan dari daerah transmisi lokal Atau tsunami era sebanyak 3.148 orang Tambahan dari laporan sebelumnya yaitu 90 orang Dengan rincian sementara menjalani isolasi mandiri 14 hari sebanyak 469 orang Dan yang sudah selesai isolasi mandiri dan dinyatakan sehat sebanyak 2.679 orang Orang tanpa gejala Orang tanpa gejala OTG yang berisiko tertular karena ada riwat kontak terat dengan penderita positif COVID-19 sebanyak 89 orang Dengan rincian yang sementara menjalani karantina atau pemantauan sebanyak 21 orang Dan yang sudah selesai karantina dan dinyatakan sehat sebanyak 68 orang Dengan mendesari hal tersebut Kabupaten Kepulauan Selayak sudah termasuk daerah terjangkit atau tertular Tapi sumber penulangannya masih dari daerah luar Untuk itu marilah kita mempertahankannya Dengan mengurangi atau mencegah interaksi antara pendatang dari daerah suna merah Dengan masyarakat selaya Memperketat penjagaan Atau screening pendatang dari suna merah di tingkat kelurahan atau desa Melakukan isolasi mandiri selama 14 hari Dengan kemantauan dan pengawasan yang ketat Apabila ada masyarakat habis berpergian dari daerah suna merah Mencuci tangan pakai sarung sesering mungkin Atau memakai hand sanitizer Bila tidak ada sarana cuci tangan Menghindari menyentuh mulut, hidung, dan mata Karena di tempat itulah tempat masuknya virus COVID-19 Makan-makan berisi seimbang Dan beraktifitas fisik atau berorah laga secara teratur Kurang lebih 30 menit setiap hari Menghindari pertemuan Keremayan dan interaksi sosial lainnya Disiplin menjaga jarak aman dengan orang lain Satu sampai dua meter Memakai masker apabila keluar rumah Disiplin untuk tidak berpergian ke daerah suna merah Atau disiplin untuk tidak mudik dari daerah suna merah Tetap tenang, tidak panik Senantiasa berpikir positif Dan selalu berdoa kepada Tuhan yang maha kuasa Demikianlah penyampaian kami Semoga penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kupulau Selayar Dapat kita cegah Sehingga tidak terjadi transmisi lokal Atau penularan setempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!